Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari, lalu lintas penerbangan Bandara Depati Amir Pulau Bangka mengalami lonjakan signifikan. Bahkan sejak hampir sepekan terakhir, pihak Angkasa Pura 2 Bandara Depati Amir mencatat adanya lonjakan dari hari biasanya sebanyak 700 penumpang dalam perharinya. Ahmad Amin Ahsan Alfian, Manager of Airport Operation and Service PT Angkasa Pura 2 Bandara Depati Amir menunturkan, sejumlah penumpang pada hari biasa berkisar antara 2.500 hingga 2.800 penumpang dengan 24 penerbangan per hari. Namun, dalam sepekan terakhir tercatat, peningkatan 25 persen dengan jumlah penumpang menjadi 3.200 hingga 3.500 penumpang. dengan tambahan penerbangan sebanyak 10 penerbangan per hari. Memang hari ini adalah loncak dari arus yang dihubungkan hari pertama tersebut, karena hari ini jumlah penerbangan itu mencapai 34 penerbangan yang terjatuhan. Jadi, hari Sabtu ini melonjak sampai 34 flight. Dan untuk penumpang, untuk hari biasa kemarin berkisar antara 2.500 sampai 2.800. Dan untuk mulai tanggal 9 mulai di peningkatan di angka 3.000 lebih. Jadi, mulai tanggal 9 Juni itu mulai di angka 3.200 sampai 3.500 hari kemarin. Sementara itu, Alfian juga menambahkan pada momen libur lebaran Idul Adha serta cuti bersama yang terhitung selama 4 hari ini, jumlah penumpang yang berpergian serta yang datang melalui bandara Depati Amir Pulau Bangka pun terhitung imbang. Dari kota Pangkal Pinang, Eji, TVRI Bangka Belitung melaporkan.